Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa Parisada Hindu Dharma Indonesia Kaupaten Badung menggelar Pesamuan Madya II tahun 2023 pada Minggu 24 September 2023. Kegiatan dibuka Ketua DPRD Kaupaten Badung Putu Parwate di gedung DPRD Kabupaten Badung. DPRD Kabupaten Badung Putu Parwate hadir dalam Pesamuan Madya II tahun 2023 yang digelar oleh PHDI Kabupaten Badung. Kegiatan yang turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dan Ketua PHDI Provinsi Bali yang diwakili oleh Sekretaris Putu Wirata Dwi Koran digelar di gedung DPRD Badung. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PHDI Kabupaten Badung, Gede Rudia Adiputra menyebutkan Pesamuan Madya merupakan program kerja PHDI dalam rangka memaksimalkan fungsi dan mengayomi umat Hindu. Pesamuan kali ini membahas berbagai persoalan umat dan merumuskan solusi. Salah satunya untuk menyikapi keberadaan lansia di Badung dan perlindungan pura. Tidak kalah penting, pesamuan ini juga dalam rangka memperkuat sinergi PHDI Kabupaten Badung bersama organisasi keagamaan dan pemuda yang bernafas dengan Hindu. Pesamuan Pesamuan Pesamu Dalam pidatonya, Putu Parwata menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen kuat dalam mendukung tugas dan fungsi PHDI untuk mengayomi umat Hindu di Badung. Pemerintah Kabupaten Badung Pemerintah Kabupaten Badung Di mana saat ini kantor PHDI Badung masih berada di Jalan Ayani, Lungitang, dan Pasar. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Badung juga menyampaikan upaya Pemda Badung dalam menyikapi tebih pura uluwatu yang retak. Pihak Pemda dan DPRD telah menambah dana darurat untuk melakukan perbaikan. Dari Badung, Wira Dana Aing News melaporkan.